Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah yuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tentu saja di Ngaji yuk. Tentu saja di Ngaji yuk sama-sama kita. Tentu saja di Ngaji yuk sama-sama kita. Tentu saja di Ngaji yuk sama-sama kita. Inna shani'aka huwal abtar Sadaqallahu'l'azim Allahumma arhamna bilqur'an Allahumma ja'alna min ahli'l-qur'an Labinahum ahluka wa khaswatu gayadil jalari wal ikram Jamaah cahaya hati Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Serta seluruh orang tua baik anak-anak ataupun milenial yang sedang menonton acara ini Mencari keberkahan melalui acara ini Masya Allah dibacakan surah yang singkat Namun insya Allah tidak mengurangi daripada keberkahan Al-Quran Karena kesempurnaan Al-Quran juga dilengkapi dengan satu surah yang sangat indah ini Dimana Allah subhanahu wa ta'ala seperti memberikan satu motivasi yang sangat luar biasa Dari tiga ayat yang sangat singkat ini Surah Al-Kawthar Surah favoritnya ibu-ibu kalau lagi buru-buru ya bu ya Kalau lagi ada sinetron kesukaannya Pasti sholatnya Wal asri inna'a ta'ina Ya rakat pertama wal asri Rakat kedua Inna'a ta'ina Nah itu pun Masya Allah Kecepatannya luar biasa Inna'a ta'ina akal kawasan Masya Allah Allahu Akbar Pokoknya buru-buru dia Ngejar temennya atau ngejar acara ya bu Kadang-kadang seperti itu Tapi kita perlu memperbaiki bacaan kita Setidaknya kita ketika membaca dengan cepat pun Insya Allah mudah-mudahan hurufnya itu Huruf demi hurufnya mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena hitungan pahala Al-Quran itu adalah huruf per huruf Masya Allah Kata Rasulullah Alif lam mim itu bukan satu huruf Alif lam mim Alif satu Lam satu Mim satu Jadi tiga huruf disitu Apalagi kalau inna'a ta'ina akal kawasan Sampai dengan Hual abatar Insya Allah Inna'a ta'ina akal kawasan Sama-sama ibu-ibu Inna'a ta'ina akal kawasan Masya Allah dimulai dengan huruf Hamza Berbaris kasra Bacanya i Benar-benar i Jangan inna Inna'in enemna itu seakan-akan ke e Inna'a tapi in i i In in2 ya bertemu dengan non taşdit ada taşditnya Inna'a semua huruf dengan tasdit ini namanya tasdit itu maka dia akan ada penekanan ditekan contoh Semua huruf ada penekanan Kecuali pada huruf nun dan huruf mim Pada dua huruf ini Tidak boleh kita Tidak boleh Tidak boleh kayak tabat Atau di ayat yang lain Bilhaqq Ditekan kan bu Tabat Tapi kalau pada nun Dan mim Ketika mereka bertasdit Tidak boleh Tapi dia mengalir Bukan Tidak ditekan Tapi dia mengalir Ingat setiap nun tasdit Maka dia mempunyai Ditahan dulu disana Sekitar dua harokat Sebagai dingungnya Atau yang namanya Diberikan hatnya kepada nun tasdit Ya berdengung disana Inna Barulah dia ketemu dengan Madjaiz Ya ketemu dengan Hamzah setelahnya Maka dibaca empat harokat Terserah mau modelnya apa Mau nagam apa saja Yang penting jangan lebih Jangan kurang Inna Mau pakai melayu Mau pakai lagu sunda Mau pakai lagu bugis Mau pakai lagu betawi Terserah Bebas Ya Ya ketemu dengan hamzah lagi Ini huruf hamzah Apa itu kalau hamzah Hamzah A A A Ketemu dengan A'in Bedanya hamzah dengan A'in Ya kalau A'in Tapi jangan juga dari hidung Jangan ngalamin Jangan Alhamdulillah Dari hamzah Bertemu dengan A'in Dari A ke A'in A'poyna A'poyna Ada iya Ada iya Sukun Maka dia Seperti huruf I Seperti huruf Seakan-akan bunyinya ke i A'poy A'poy Jangan A'poy Ya kadangkala Kesalahan Karena dari dia Dari fathah Dari fathah Menuju Iya sukun Bacanya A'poyna K Inna A'poyna K Toen K Padahal I Inna A'poy Toi Bukan Toe Tapi Toen A'poyna K K Sama Dari fathah Bertemu dengan Waw Dia Aw Bukan Aw Jadi jangan K K K K K K Kaw K K I Inna A'poyna K K Kaw Saur Jangan Kaw Sar Ibu Silahkan Boleh dicoba Silahkan Ibu Yang udah Bawa mic Dari rumahnya Masya Allah, ingat bu ada haknya nun disana, nun tasdir. Tahan dulu. Ya Masya Allah, ketika ada yasukun jangan dilamain. Tidak boleh, tapi langsung aja. Allah. Ibu gerogi ya? Biasanya gak gitu ibu, ibu bagus banget ngajinya. Coba jangan gerogi ibu, masuk TV nih, semua nonton. Ayo. Masya Allah, udah bisa masuk itu bu, JKT48. Masya Allah. Jangan lupa nunnya tasdir bisa ditahan. Jangan juga pakai suara hidung ketika i, karena seakan-akan. Ada e nya disitu, tapi i. Benar-benar i. Mau coba lagi? Tadi udah benar bu, siapa tau kalau dicoba lagi salah lagi. Nanti ayat kedua. Oke, siap. Sama-sama. Masya Allah. Ada huruf fa, 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 fa. Sama-sama. Sama-sama. Pasol li robbika wanhar. Ya, robbika. Kembali i. Robbika, jangan robbika. Robbika. Itu seakan-akan e. Bisa dicoba lagi bu? Pasol li robbika wanhar. Sunda ya? Ibunya. Fa, fa. Pasol li robbika wanhar. Jadi tidak ada pa dalam Al-Quran. Ya, fa, 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 fa. Bibir ketemu dengan gigi atas. Fa, 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 fi, fu, fa, fi, fu, fa, 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 fa. Coba bu, fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Fu. Masya Allah. Awet. Lipsticknya ini ya bu ya, anti air ya. Fa, coba. Fa, fi, fi, fu, fu. Coba fasol li. Fasol li robbika wanhar. Masya Allah. Ingat ketika ra sukun ya, ra sukun sebelumnya ada fathah maka ra-nya tetap tebal. Jangan wanhar. Tapi wanhar. Ya, wanhar. Ya, karena kalau wanhar itu satu hati bu. Wanhar gitu ya. Wanhar. Ya, wanhar. Ya, dan juga pakai ha. Wanhar. Ya. Fa, sal li robbika wanhar. Sama-sama. Fa, sal li robbika wanhar. Masya Allah. Inna shani'aka huwal abtar. Sama-sama. Inna shani'aka huwal abtar. Ya, insya Allah. Kita bahas satu-satu. Huruf, kembali lagi huruf. Hamzah baris kasra'i. Jangan e. Jangan enna. Nun tasdid. Jangan ditekan. Jangan in. In, in. Enggak, tapi mengalir aja. In, in, inna. Ya. Inna shani'aka. Coba sin. In. In, 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 in. Coba shah. 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 Tidak ada hubungannya dengan bibir, Bu. Jadi jangan shah. Shah. Ya, shah itu. Bibirnya still aja. Nggak bergerak bibirnya. Jangan shah. Kalau ibu bilang shah. Itu shantik. Ya. Ya, shah. Biasa aja shah. Untang-untang tadi lipsticknya waterproof. Ibu shah. Gitu kan. Jangan. Shah. Shah. Biasa aja shah. In, 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 in. Jangan shah. Jangan. Shani'aka. Coba ibu. Masya Allah. Inna shani'aka huwal abtar. 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 Ya. Coba lebih dibuka mulutnya, Bu. Inna shani'aka huwal abtar. Kan shah. Tapi shah. Shah biasa. Seperti tersenyum. Shah. Inna shani'aka huwal abtar. Masya Allah ya Silahkan duduk Masya Allah Inna sha Jadi huruf sha Pemirsa jangan sha Jangan shani'aka tapi shani'aka 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 Ya ada ha Huwal abtar Ada huruf basukun Yaitu kolkola Jangan abtar tapi Abtar Tapi karena dia berada Di tengah-tengah kata Maka dia adalah mengalir Kolkola sugara Abtar Jangan abtar Jangan berhenti Tapi Inna shani'aka Huwal abtar Ya Ronya ingat selalu tebal Taur 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 Jangan tar 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 ya Taur Abtar Ya Kita sama-sama baca dari awal sampai akhir Inna a'atayna Kalkawthar Masih belum kompak Empat harokatnya Satu Dua Tiga Inna A'atayna Kalkawthar Masya'Allah Satu Dua Tiga Fasalli 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 Lir Rabbika Wanhor Ya Wanhor Wanhor Hadu 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 Buka dulu baru Har Jangan wanhor Karena dia siap-siap mengucapkan ro Jadi dia Udah mau yang dua Wanhor 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 Satu Dua Tiga Fasalli Lir Rabbika Wanhor Ya Inna Shani'aka Hual Abtar Inna Shani'aka Hual Abtar Masya'Allah Tiga Ayat ini Bu Kalau kita sering meremehkan Tiga Ayat ini Ini Nabi Mendapatkan surah ini Dengan perjuangan yang luar biasa Kapan surah ini turun Ketika Nabi Ibrahim Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Itu rumahnya Tetangga sama Abu Lahab Abu Lahab itu Pamannya Abu Lahab itu Pokoknya senang Kalau Nabi sedih Otomatis Kalau tetanggaan Kalau kita ketawa Satu dinding itu Tetangga dengar gak Bu Kalau kita gedek suaranya Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Di uji Apa ujiannya Bu Meninggal anak laki-lakinya Siapa nama anak laki-lakinya Rasulullah Yang meninggal Ada Ibrahim Ada Qasim Ada Abdullah Meninggal semua anak laki-lakinya Itu waktu meninggal Anak laki-lakinya Rasulullah Sallallahu Kira-kira Kita meninggal Anak laki-laki kita Sedih Sedih Laki-laki kita Anak-anak kita Jangan anak laki-laki Anak Seorang anak meninggal dunia Pasti orang tuanya Bersedih Itu Abu Lahab Dengar Anaknya Rasulullah Meninggal Keluar rumahnya Keluar rumahnya Satu dinding Abu Lahab Keluar dari rumahnya Langsung mengatakan Batara Muhammad Batara Muhammad Dia kayak merayakan Meninggalnya Ya Allah Itu sedih gak Rasulullah Sallallahu Digituin Sedih Turun ayat ini Turun ayat ini Satu surah Tiba-tiba Rasulullah Menengadahkan Kepalanya ke atas Sambil tersenyum Mengatakan Sahabatku Ada satu surah Turun kepadaku Bu Rata-rata Ayat Al-Quran Rasulullah Tidak mengatakan Ada yang turun Tapi untuk surah ini Rasulullah Katakan Sahabatku Ada sesuatu yang turun Kepadaku Apa itu Inna a'tayna Kal-kawthar Apa artinya Sungguh kami telah Memberikanmu Al-kawthar Apa itu Al-kawthar Satu sungai di Surga Al-kawthar itu Bentuk jama' Daripada kafir Tapi bentuknya Faw'al Agak aneh dia Itu Unlimited Yang tidak terbatas Nikmat yang diberikan Kepada Nabi Muhammad Ibu kalau lagi sedih Contoh ini Ibu kalau ada Masalah besar datang Contoh Bagaimana Al-Quran Mengubah perasaan sedih Jadi bahagia Kalau ada kesedihan yang datang Ingat nikmatnya Allah Yang sudah banyak Allah berikan kepada Kita Masya Allah Jangan diremehkan Satu surah ini Satu surah ini Tentang pengorbanan Kalau orang lagi sedih Maka apa Fasalli Solatlah Berdo'alah Lalu apa Wanhar Apa artinya Wanhar Berkorbanlah Ini idul kurban Dekat dengan idul Kurban Apa artinya kurban Motong sapi Kurban artinya Korobah Mendekatkan diri kepada Allah Menyembeli artinya Wanhar Atau zibah 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 Tapi di ayat ini Allah pakai wanhar Kalau zibah itu disembeli Dari depan Kalau zib Anhar itu dari belakang Lebih kencang lagi Pengorbanannya Artinya Kalau ada kesedihan datang Berdoa kepada Allah Ingat nikmatnya Allah Dan juga apa Berikan pengorbanan kepada Allah Ditutup dengan mengatakan Inna shani'aka huwal abadar Yang memusuhi kau Jadi urusanku Kata Allah Jadi kalau ada orang yang Zolim sama kita Itu kata Allah Inna shani'aka huwal abadar Kau tinggal sholat Tinggal berkorban Setelah itu Yang zolim sama kau Menjadi urusanku Kata Allah Bebas selesai Allahu marham Nabi Al-Quran Masya Allah berarti Kalau nyebutin ustaz syam Juga harus syam Jangan syam Gak boleh monyong Gak boleh syam Gak boleh ya Biasa saja syam Kalau mau monyong Itu beda Syahrini Baru boleh Maju mundur shanti guys Masya Allah ya Baik nikmat sekali ya Insya Allah akan memperbaiki Bacaan Al-Quran kita Jangan kemana-mana Saat lagi kita yang bertemu Dengan guru kita G.H. Fikri Haikal MZ Dengan mengenal dekat Bulan Zulka Dan tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih-tik Blaf Terima kasih-tik Terima kasih.